Halo minasan, konnichiwa, jumpa lagi di channel youtube saya Di pertemuan kedua ini, Dainika Marugoto A1 Saya akan membahas mengenai apa saja sih kata-kata di dalam kelas Kalimat-kalimat, frasa pendek, di dalam kelas yang boleh kita kenalkan Nah, yang pertama adalah ketika ada situasi di dalam kelas Pasti ada situasi aksensi ya, biasanya pengajar mengaksen siswanya seperti itu Nah, di sini ada contohnya di buku ini 1-4 Nah, seperti itu Nah, jika kalian di dalam kelas dan pengajar sedang mengabsensi Kalian bisa menjawabnya dengan Hai atau Hai Imas Nah, dan lagi Minasan di dalam kiositsu, di dalam ruang kelas itu Jika kalian, teman kalian tidak datang, tidak hadir Tolong kalian jawab Imasen atau Iye, Mada Des Belum ada gitu Belum datang mungkin, masih di perjalanan Biasanya kan, kalau mahasiswa datang itu Kadang ada masalah, misalnya harus ke kantor dulu Ada urusan dengan dosen lain Nah, mungkin temannya, kawannya bisa menjawab Iye, Mada Des Belum datang, Gunasya Nah, Minasan yang kedua adalah mengenai kosa kata atau kalimat pendek yang digunakan dalam keseharian kita belajar mengajar Misalnya contohnya Dengarkan lagi Tolong dengarkan Tolong jelaskan Atau Apa ya Tulislah, kerjakanlah Nah, hal-hal seperti itu sering kita kelasan ya, Minasan Baik kita lihat slide-nya Yang pertama adalah Kaiti kudasai San Yonde kudasai Yon San peiji o ake te kudasai Go Ihte kudasai Roku Mite kudasai Nana Pea de hanasite kudasai Nah, Minasan Sebenarnya untuk kalimat perintah seperti ini Itu ada lagunya juga sih Saya ini ya Coba sedikit aja Contohnya adalah Tate swate hoakite Mina de tanoshiku hajime masyo Jadi, ayo kita Mulai dengan bahagia Oke Minasan Kemudian disini ada Moichido onegaishima Sekali lagi Ada Ada gambarnya ya Pengajar sama Yang diajar Baik kita lihat langsung Kalian bisa langsung lihat di slide Samping saya ya Disitu yang pertama adalah Jujuyo hajime masu Pelajarannya dimulai ya Kemudian Kalau selesai Disini Pengajarnya akan bilang Jujuyo awanimasu Pelajarannya selesai Gitu ya Nah Kalau ketika kalian dijelaskan Paham Ya Ketika kalian dijelaskan itu paham Maka kalian harus menjawab Wakadimashta Tapi kalau kurang paham Kalian jawabnya Wakadimasen Seperti itu Nah Biasanya Jangan sungan-sungan ya Untuk bertanya lagi Misalnya Boleh gak sekali lagi Untuk dijelaskan Contohnya adalah Kalian Misalnya bingung nih Oh ini Agak susah di ini Pengen dijelasin lagi Kita mengucapkannya Mau ichido onengai shimasu Tolong diterangkan sekali lagi Nah Misalnya ritmanya nih Namanya pengajar ya Karena kita mungkin Kadang Juga kurang Memperhatikan Pembelajar Bahwa Jika minasang Ngerasanya terlalu cepat Minasang bisa mengucapkan Mo Tsukoshi Yukuri Ite kudasai Tolong Diucapkan Dikatakan Pelan-pelan Baik Kemudian Misalnya nih Kalian bingung ya Lagi buka buku Oh ini Apa ya Maksudnya Gitu ya Disini misalnya ada Kiyoshitsu Kosa kata Kiyoshitsu Apa sih Kiyoshitsu Tanyanya gini Sensei Kiyoshitsu Do Iyu Ini Deska Artinya Apa Maksudnya Apa Nah Sensei Menjawab Eing gode Classroom Des Di bahasa inggris Di bahasa inggris Artinya adalah Classroom Atau misalnya Kalau Pengajarnya orang Indonesia Biasanya ya Indonesia Go De Kelas Des Seperti itu Minasang Kemudian Jangan lupa Untuk adapt Ketika kita belajar Otomatis kita Kadang Mau izin ke Toilet kah Atau mau izin Sebentar ada Urusan apakah Mengangkat Telepon Atau apa Nah Minasang Bisa mengucapkan Choto Shitsure Shimas Maaf Permisi Gitu ya Mau keluar kah Gitu Kemudian Ada Kosa kata lagi Tambahan Disini ada Yasumimas Nah Libur Misalnya Ijin Maaf Sumimasen Okuremas Nah Ini kalau telat Biasanya Mengucapkan Maaf Telat Seperti itu Minasang Tidak lengkap Rasanya Kalau kita Belajar Bahasa Jepang Tanpa Belajar Juga Hurufnya Yang pertama Disini Ternyata Yang harus kita Pelajari Adalah Hiragana Dan katakana Nah Untuk tips Cepat Mempelajari Hiragana Dan katakana Saya ada Di video Yang lain Tapi Disini Saya tekankan Bahwasannya Kalau tidak Dipelajari Bagaimana Bisa Mengerti Dan hafal Gitu Jadi yang pertama Memang Kalian Harus Membaca Dulu A I U E O Itu Seperti Apa Gitu Kan Kalau Sudah Mengerti Membaca Dan Memahami Tolong Kalian Baru Latihan Untuk Menulisnya Menulis Hiragana Dan katakana Minasang Disini Ada Part Selanjutnya Itu Kuni Dan Namai Jadi Ada Negara Dan Nama 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 Disini Adalah Nama Orang Nah Negara Dalam Bahasa Jepangnya Biasanya Menggunakan Tetap Nama Negaranya Itu Dan Ditulis Dengan Huruf Katakana Terkadang Memang Agak Berbeda Contohnya Seperti ini Minasang Kita Kita Lihat Di Slide Samping Baik Yang Pertama Adalah Thai Thai Ini Yang Mana Yang Cocok Baik Thailand Karena Pilihannya Lima Gak Mungkin Juga Jadi Filipins Ya Kan Oke Kemudian Yang Dua Adalah Rusia Yang Mana Cocoknya Hai Rusia Kemudian Yang Ketiga Ada Supain Berarti Yang D Kemudian Yang Keempat Adalah Filipin Nah Yang Cocok Yang Mana Filipin Filipin Sone Kemudian Yang Terakhir Ada Australia Nah Dari Lihat Dibacanya Sudah Paham Bahwa Ini Adalah Australia Ini Menggunakan Huruf Katakana Minasang Karena Bukan Bahasa Asli Dari Jepang Baik Kemudian Namai Disini Ada Nomor Satu Mandera Mandera Yang Mana Yang D Oke Kemudian Ada Mahathir B Kemudian Yang Ketiga Disini Ada Ganji Ganji Jadi Ganji Yang Keempat Adalah Syacar Syacar Ini Syacar Yang A Kemudian Yang Terakhir Adalah Lima Disini Ada Sumito Ini Ini Sering Banget Ketemu Ya Smith Ini Orang Mana Sih Smith Ya Biasanya US Kali Oke Minasang Kemudian Cobalah Kalian Tulis Nama Kalian Panggilan Kalian Dan Ini Negara Kalian Dari Mana Misalnya Contohnya Seperti Nasha From Dari Indonesia Hai Minasang Yang Terakhir Dalam Bab Dainika Ini Disini Ada Life And Culture Jadi Kehidupan Dan Budayanya Nah Disini Ada Yang Namanya Mau Chang Kawaiya Lihat Slide Aja Ya Biar Lebih Kelihatan Bersar Kemudian Ada Suzuki Sama Biasanya Kalau Sama Itu Untuk Yang Lebih Dihormati Misalnya Shacho Atau Kemudian Sensei Atau Orang Yang Lebih Tua Dan Sebagainya Disini Ada Mas Isikawa Kalau Sama Teman Tenggak Pakai Kungsum Gak Apa Tak Shikung Nah Ini Misalnya Dari Kawaiya Manggirnya Kung Nah Nah Minasang Anatawa Hokano Hito Do Yobi Maska Kalian Kalau Memanggil Orang Lain Kayak Gimana Misalnya Bu Pak Kakak Abang Mbak Mas D Kayak Gitu Orang 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 Panggilnya Siapa Panggilnya Bagaimana Bergantung Ya Kalau Dipanggil Sama Abang Dipanggil D Kayak Gitu Gambar Tene Minasang Jadi Belajar Itu Gak Perlu Banyak Langsung Diserap Gak Kayak Gitu Kita Step By Step Tapi Rutin Dan Baik Insyaallah Akan Cepat Bisa Hai Koreda Warimas Mata Sungino Video